PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, kembali melakukan operasi pasar minyak goreng kemasan khusus untuk pedagang. Para pedagang diminta untuk tidak menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi. Operasi pasar menyasar pedagang di Pasar Besar Madiun, PBM, dan Pasar Sleko yang menjadi rujukan perusahaan perdagangan Indonesia atau PPI Cabang Madiun. Pada operasi pasar kali ini setidaknya 5.000 liter atau 5 ton minyak goreng yang digelontorkan. Masing-masing pedagang dibatasi maksimal membeli 5 karton minyak goreng kemasan sederhana atau setara 60 liter. Brands Manager PT PPI Cabang Madiun, Firman Syah Saifullah mengatakan, dari PPI, minyak goreng kemasan sederhana dijual ke pedagang seharga Rp12.500 per liter. Harapannya pedagang dapat menjual ke masyarakat atau ke konsumen seharga Rp13.500 per liter. Dalam kemasan sederhana sebanyak Rp5.000 liter. Kemasan ini diperuntukkan untuk para pedagang yang menjadi rujukan dari TPID Kota Madiun, yaitu Pasar Besar dan Pasar Sleko. Jadi ini hanya untuk diperuntukkan, peruntukkan untuk para pedagang di wilayah, di Pasar Besar dan Pasar Sleko saja. Bukan untuk konsumen atau masyarakat. Dengan harapan kami menjual ke para pedagang ini untuk menekan harga yang terjadi di Kota Madiun ini, harga kemasannya kan cukup tinggi. Kalau dari PPI, pedagang itu perlintahnya Rp12.500. Dengan harapan mereka menjual ke para masyarakat atau ke konsumen langsung, itu sekitar Rp13.500. Pendistribusian minyak goreng kepada pedagang akan terus dilakukan secara berkelanjutan, dengan harapan kebutuhan masyarakat tercukupi. Sementara berkaitan dengan pengawasan terhadap penjualan di lapangan, merupakan kewenangan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.